jadi pada soal ini diketahui nilai ksp dari agn3 itu sama dengan ksp dari pbn32 kali dan sama dengan juga dengan srf2 yang mana nilainya adalah 10 pangkat min 6 jadi kita misalkan seperti itu nah kemudian yang ditanyakan adalah kita diminta untuk mengurutkan senyawa berdasarkan kelarutannya berarti kita harus menentukan kelarutan dari masing-masing senyawa satu persatu sehingga dapat kita proses dengan langkah pertama adalah menghitung nilai kelarutan dari perak azida yang mana pertama kita tuliskan reaksi ionisasi dari perak azida yang mana agn3 menjadi ag positif ditambah n3 negatif nah sehingga nilai kelarutannya sama-sama satu karena kofnya sama-sama satu sehingga kita misalkan nilai kelarutan ini dengan s kecil sehingga ksp sama dengan konsentrasi ag positif dikali konsentrasi n3 negatif yang mana 10 pangkat min 6 dari ksp sama dengan s kali s sehingga 10 pangkat min 6 sama dengan s kuadrat sehingga didapatkan nilai s atau kelarutan dari perak azida adalah 10 pangkat min 3 nah sekarang kita tentukan nilai kelarutan dari timbal azida yang mana reaksi ionisasi dari timbal azida atau pbn32 kali adalah pb2 positif ditambah 2n3 negatif sehingga nilai kelarutan dari pbn32 kali adalah s nilai kelarutan dari pb2 positif adalah s sedangkan nilai kelarutan dari n3 adalah 2s sehingga ksp sama dengan konsentrasi pb2 positif dikali konsentrasi n3 negatif pangkat 2 nah sehingga 10 pangkat min 6 sama dengan s kali 2s kuadrat sehingga 10 pangkat min 6 sama dengan 3s pangkat 3 nah s pangkat 3 sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 6 sehingga s yang telah kita dapatkan adalah 0,63 kali 10 pangkat min 2 nah sekarang kita tentukan nilai kelarutan dari strontium florida yang mana strontium florida itu adalah srf2 dimana reaksi ionisasinya menjadi sr2 positif ditambah 2f negatif nah sehingga nilai kelarutan dari srf2 adalah s nilai kelarutan dari sr2 positif adalah s sedangkan nilai kelarutan dari f negatif adalah 2s karena koefisiennya 2 sehingga nilai ksp sama dengan konsentrasi sr2 positif dikali f negatif pangkat 2 sehingga 10 pangkat min 6 sama dengan s kali 2s kuadrat berarti 10 pangkat min 6 sama dengan 4s pangkat 3 nah s pangkat 3 sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 6 yang mana didapatkan nilai s nya adalah 0,63 kali 10 pangkat min 2 dengan demikian dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa urutan kelarutan senyawa pada suhu yang sama adalah agn3 itu lebih kecil dari pb n32 kali dan sama dengan srf2 sehingga jawaban tersebut ditunjukkan pada pilihan ganda e selamat menikmati